Anda bebas untuk berbicara apa saja, tapi orang lain juga berhak untuk tersinggupi. Anda berhak untuk mengatakan apa saja atas nama freedom of speech, tapi orang juga berhak untuk melawan Anda. Inilah sebuah fakta yang harus kita terima. Sehingga kalau ada di antara kita, menghina Tuhan orang lain, menghina Tuhan agama lain, lalu orang lain menghina Tuhan kita, maka kita yang berdosa. Karena kita yang menjadi penyebab, orang kecewa, sehingga orang lain menghujat Tuhan kita. Yang berdosa bukanlah orang kafir yang menghina Tuhan kita, tapi kitalah yang berdosa karena menjadi sebab kita menghina Tuhan mereka.